Bentrokan sempat terjadi antara Basah dengan aparat di kawasan penyekatan gedung MK, tepatnya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, akibatnya seorang petugas dilarikan ke rumah sakit. Kita segera menuju reporter Riyad Hidayatullah yang berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ya, Hidayat bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, Rudi, kondisi terkini yang dapat kami laporkan dari Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat pada sore hari ini. Kita masih lihat kumpulan dari pendemo, yaitu masa pendukung Prabowo Subianto yang masih beristirahat. Dan rencananya mereka akan melanjutkan demonstrasi setelah sholat maghrib. Karena pada saat ini mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan sholat di maghrib. Dan setelah itu mereka akan melakukan lagi demonstrasi untuk kesekian kalinya. Tetapi kepolisian pada saat ini tegas mengatakan apabila pada nanti pukul 6 masa pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Raja Saimi tidak membubarkan diri di Bundaran Patung Kuda Jalan Merdeka Barat ini maka dengan terpaksa dibubarkan oleh polisi. Dan baru saja sekitar satu jam yang lalu polisi juga memasang kembali pagar duri pembatas yang menutup dalam Jalan Merdeka Barat ini. Dan polisi juga menahan satu buah mobil komando dari pasangan Prabowo Subianto untuk bisa meredam suasana agar bisa lebih kondusif. Demikian, Rudi. Ya, Hidayat tadi dikatakan ada bentrokan juga. Kalau saya lihat juga tadi ada sedikit kerisuhan di sana. Apakah Anda punya data atau informasi mengenai jumlah korban? Ya, Rudi. Memang betul tadi sekitar pukul 3 sore sempat mengalami bentrok antara pendukung Prabowo Subianto dengan kepolisian. Dan simpang siur dari berapa korban yang jatuh pada sore tadi memang belum kita bisa pastikan karena dari pihak kepolisian membantah bahwa ada jumlah korban jiwa yang jatuh pada sore hari ini. Tetapi, tadi saya bewancar dengan salah satu koordinator lapangan pendukung demonstrasi Prabowo Subianto yaitu M. Syarif. Mereka tegas mengatakan bahwasannya ada satu dari demonstran yaitu ibu-ibu yang tewas pada saat bentrok tadi. Dan sekarang jenazah memang masih ada di rumah sakit. Tetapi, kita masih terus berusaha dan saya juga tadi betul menekankan kepada koordinator lapangan apakah betul ada korban jiwa dan mereka mengatakan bahwa sampai saat ini baru satu saja korban jiwa yang tewas pada insiden tadi. Adapun korban luka-luka masih belum bisa diidentifikasi beberapa jumlahnya. Masih simpang siur dan kita juga belum bisa mendapatkan jumlah yang pasti terkait jumlah korban tadi. Rudi. Ada demonstran yang ditangkap atau ditahan oleh polisi? Ya, betul Rudi. Memang kami juga tadi melihat ada empat orang demonstran yang diduga sebagai provokator jalannya demo pada sore hari ini. Dan kita melihat ada empat orang korban, ada empat demonstran yang sudah diamankan di dalam mobil polisi. Dan sekarang, tadi melalui orasi yang kami dengar, utusan dari salah satu demonstran berusaha untuk negosiasi dengan polisi untuk bisa membebaskan empat temannya tadi yang sekarang sempat ditahan oleh polisi. Dan memang usaha negosiasi yang masih dilakukan antara pihak demonstran dengan polisi dan kami juga belum bisa mendapatkan apa hasil dari negosiasi yang telah dilakukan atau yang sedang berlangsung pada saat ini. Demikian Rudi yang bisa saya sampaikan dari Tugu Patung Kuda Jalan Merdeka Barat. Baik, terima kasih. Riyad Hidayatullah melaporkan langsung dari kawasan Tugu Kuda, Jakarta.